Halo semuanya, Sampai jumpa lagi bersama kami, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Hari ini, seperti biasanya, kita akan kasih kalian sebuah informasi menarik mengenai dunia antariksa, dan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai wahan antariksa New Horizon, yang kini menjadi objek buatan manusia terbaru yang berhasil terbang jauh dari bumi. New Horizon ini juga merupakan wahan antariksa pertama yang berhasil mencapai Pluto, atau mantan planet terjauh sekaligus terkecil di tata surya kita ini. Dengan pencapaian luar biasa ini, nantinya apakah New Horizon akan menjadi wahana penerus Voyager? Oke, seperti biasa nih, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Tapi, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk mendukung channel ini makin berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini, agar bisa bermanfaat untuk semuanya. Sudah, mari kita lanjut. Wahana antariksa New Horizon saat ini, sudah berada sangat jauh dari bumi. 15 tahun sejak diluncurkannya dari bumi, wahana ini akan bergabung bersama 4 wahana penjelajah sebelumnya dalam memecahkan rekor sebagai objek buatan manusia terjauh dari bumi. Tepatnya, pada hari Sabtu tanggal 17 April kemarin, New Horizon sudah mencapai jarak 50 astronomical unit atau sekitar 7,5 miliar kilometer dari bumi. Wah, itu sih tentu jarak yang jauh banget ya. Dengan jarak yang sangat jauh itu, maka dibutuhkan lebih dari 6,5 jam untuk sinyal yang dikirim New Horizon dapat mencapai bumi. Hal ini, tentu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa ya, khususnya pada tahun ini. Karena pencapaian ini, belum pernah dilakukan lagi dalam satu generasi sejak wahana antariksa Voyager melintasi jarak yang sama. Hmm, kita beruntung ya, bisa menjadi saksi pencapaian terbaru manusia dalam bidang penjelajahan antariksa yang dilakukan oleh wahana New Horizon saat ini. Namun, apakah dengan pencapaian ini, itu berarti New Horizon akan menyusul sekembar Voyager? Ya, tentu saja tidak ya, karena jarak antar wahana masih terpaut sangat-sangat jauh. Jarak yang saat ini sudah dicapai oleh New Horizon masih belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan wahana Voyager. Voyager saja, saat ini sudah mencapai jarak dari bumi masing-masing sekitar 22,7 miliar kilometer untuk Voyager 1 dan sekitar 18,9 miliar kilometer untuk Voyager 2. Itu tadi, kalau kita membandingkannya dengan jarak Voyager. Kalau kita bandingkan dengan wahana yang lebih lama lagi seperti Pioner, itu sih sebenarnya juga sama saja, masih terlalu jauh. Walaupun sebenarnya wahana Pioner ini sudah non-aktif, tapi berdasarkan interaksi terakhir dari kedua wahana, para tim misi dari Pioner bisa memperkirakan jaraknya walaupun tidak 100% akurat. Diperkirakan saat ini, jarak Pioner 10 dari bumi adalah sekitar 129 astronomical unit atau sekitar 19,3 miliar kilometer, dan Pioner 11 berjarak sekitar 15,7 miliar kilometer. Hmm, bisa kalian bayangkan sendiri kan gimana jauhnya jarak antar wahana ini. Saat ini, memang wahana New Horizon masih terlalu jauh dengan kedua wahana terdahulu tadi. Tapi di masa depan, New Horizon ini pasti akan lebih dekat dengan Voyager dan Pioner, walaupun sebenarnya juga bisa dikatakan mustahil untuk dapat melewati kedua wahana tadi. Kemudian dengan pencapaian New Horizon saat ini yang sudah berada sekitar 7,5 miliar kilometer dari matahari, wahana ini tidak dapat melakukan hal yang sama seperti halnya Voyager seperti memotret bumi dari jarak tersebut. Hal itu, dikarenakan spesifikasi instrumen yang dibawa oleh New Horizon berbeda dengan Voyager termasuk kameranya. Kamera milik New Horizon akan rusak ketika memotret langsung ke arah bumi dari jarak tersebut, karena secara tidak langsung juga akan terarah ke matahari. Ya, walaupun memang berjarak jauh dari matahari, tetap sahaja ya, pada jarak itu, matahari masih tetap terlalu terang untuk pencitraan pengintaian jarak jauhnya. Jadi, tim misi dari New Horizon tidak akan melakukan hal yang sama seperti Voyager sebelum dapat melewati sabuk Kuiper bertahun-tahun dari sekarang. Namun, walaupun tidak dapat melakukan hal tadi, tim dari misi New Horizon masih memiliki hal lain yang dapat dilakukan dan tak kalah menarik. Karena, menurut beberapa sumber yang kita dapat, tim misi New Horizon akan mengarahkannya ke arah Voyager 1, dan tentu akan menandai pertama kalinya sebuah pesawat ruang angkasa di sabuk Kuiper memotret lokasi pesawat ruang angkasa lainnya yang lebih jauh lagi. Tapi tentu ya, memotret lokasi Voyager 1 bukan berarti juga dapat memotret langsung si Voyager-nya juga. Karena tentu, Voyager 1 sudah terlalu redup untuk dapat dilihat dengan rentang jarak antar wahana antariksa saat ini. Jadi, tim dari misi New Horizon hanya akan mencitrakan bidang bintangnya saja, dan akan melihat dengan kamera ke tempat wahana antariksa Voyager 1. Sekaligus nantinya, New Horizon juga akan mengambil gambar bidang bintang itu dari posisi New Horizon di sabuk Kuiper. Wah, itu tentu menarik ya. Meskipun memang tidak dapat melihat Voyager 1 secara langsung, tetap saja itu merupakan hal yang luar biasa. Jadi kita bisa melihat lokasi sebuah bidang bintang, dan secara tidak langsung juga dapat melihat sebuah objek kecil yang sedang melayang di sana, yaitu Voyager 1. Dari berbagai hal menarik tadi, masih ada satu hal menarik lainnya nih, yaitu pencapai New Horizon ini, itu berarti semua hal yang sudah dilakukan oleh New Horizon adalah melebihi umur desain yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan tujuan dan misi awal meneliti Pluto, New Horizon ternyata mampu untuk melakukan hal yang lebih jauh lagi. Setelah berhasil mempelajari Pluto pada tahun 2015, sejak saat itu New Horizon terus melanjutkan penjelajahannya, bahkan sampai dapat meneliti beberapa objek di sabuk Kuiper, seperti Ultimatul dan juga sebuah objek kecil bernama Arokod pada tahun 2019 yang lalu. Tepatnya saat ini, New Horizon sedang terbang melintasi wilayah sabuk Kuiper. Di wilayah ini nantinya, New Horizon akan melakukan tiga pekerjaan, yaitu mempelajari lingkungan heliosfer, plasma, debu, dan juga gas. Selain itu, tim misi New Horizon juga akan mempelajari lagi beberapa objek sabuk Kuiper lainnya, dibantu menggunakan teleskop Subaru di Hawaii yang berfungsi untuk menemukan objek sabuk Kuiper baru yang kemudian akan dipelajari secara langsung oleh New Horizon. Diperkirakan pada akhir 2030-an nanti, New Horizon ini akan berada pada jarak 100 astronomical zonit dari matahari, dan mungkin pada saat itu, daya listriknya sudah terlalu rendah untuk dapat beroperasi, dan kemungkinan akan menjadi tahun terakhir dalam penjelajahan New Horizon sebelum berpisah dengan kita semua. Selama 15 tahun ini, sebuah warna antariksa sudah pergi jauh mempelajari Pluto dan juga berbagai objek di wilayah sabuk Kuiper. Dan saat ini, New Horizon sudah mencapai jarak 50 astronomical zonit dari kita semua. Ini merupakan sebuah momen berharga yang dapat kita pelajari hari ini, di mana umat manusia kembali menorehkan sejarah dalam bidang penjelajahan antariksa melalui New Horizon. Oke, jadi itu saja pembahasan yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan, dan tentunya bakal sayang banget buat kalian lewatkan. So, tetap stayton terus ya, bersama Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi, sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!